Baik, masih bersama saya Niko Manggala. Jadi pada paket rahasia menguasai Adobe Photoshop ini, saya menyediakan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara mengganti background foto dengan pen tool. Jadi pen tool ini adalah salah satu tools dari Adobe Photoshop yang berguna untuk mengganti background. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini sudah ada aplikasi Adobe Photoshop, namun sebelumnya kita akan memilih dulu foto yang akan kita ganti background-nya. Oke, saya buka folder ya. Di sini ada local disk A, saya klik image, lalu saya klik my photo. Tadi saya taruh di foto aku ya, sudah saya sediakan fotonya. Saya akan mengganti background dari foto ini. Nah, di sini kan fotonya kualitasnya masih belum bagus ya. Jadi perlu kita tingkatkan kualitas fotonya dengan menggunakan Photoshop. Akan kita coba naikkan kontrasnya dan atur pencahayaannya. Oke, langsung saja kita buka Photoshop ya. Ini adalah program Photoshop. Oke, kita klik editor. Kemudian kita coba pilih gambarnya. Kita klik local disk A. Lalu di sini ada foto aku. Lalu kita klik gambarnya. Jadi pertama kali yang kita atur adalah kontrasnya. Kita coba naikkan kontrasnya. Kita klik auto-kontras. Klik middle. Tujuannya kita pilih middle adalah agar seimbang ya kualitas fotonya. Nanti jika terlalu tinggi, nanti bisa merusak kualitas foto juga gitu. Jadi makanya kita pilih middle gitu. Kemudian auto-level kita pilih juga middle. Kemudian untuk pewarnaan, kita atur juga. Caranya dengan klik brick color ini. Lalu kita pilih kontras enhancement. Klik middle juga. Kelihatan di sini sudah berubah ya kualitas gambarnya. Sudah lebih terang dan lebih tajam ya. Gambarnya sudah lebih nampak. Pewarnaannya juga sudah lebih jelas. Oke, selanjutnya kita klik lagi deepen. Untuk lebih memperbagus ya. Kita klik middle. Oke, anda lihat sendiri. Hasilnya sudah semakin bagus. Kemudian kita klik lagi brick turn. Oh, sepertinya terlalu terang ya. Jadi kita undo kembali. Kita batalkan. Oke. Saya rasa ini sudah cukup bagus ya kualitas fotonya. Lalu kita klik save. Lalu save as. Kita simpan di director yang sama yaitu localdisk.e folder foto aku ya. Kita kasih namanya foto. Kita kasih namanya nico edit. Kita pilih ininya ya. Ekstensi image-nya kita pilih jpeg. Atau jpeg ya. Setelah itu kita klik save. Oke. Untuk quality kita pilih high quality ya. Agar kualitas fotonya yang terbaik gitu. Otomatis tentu size-nya lebih besar. Namun jika kita ingin size dari foto ini lebih kecil. Maka kualitasnya harus dikurangi. Kita geser ini. Namun pada tutorial kali ini kita memang mengutamakan kualitas ya. Makanya saya pilih yang high quality. Oke. Kemudian kita klik ok. Sekarang foto sudah tersimpan ya. Sudah nampak hasilnya yang lama dengan yang baru. Sudah jauh berbeda ya. Ini foto yang sebelum diedit dengan yang sesudah diedit. Oke. Selanjutnya kita akan coba Tukar background ini menjadi background Kita buka photoshop Oke. Kemudian kita klik file. Open Lalu kita pilih Directory folder tempat kita nyimpan foto tadi. Lalu kita pilih foto aku. Lalu klik niko edit. Kita tekan ctrl. Kita seleksi juga backgroundnya. Lalu kita klik open. Oke. Disini ada dua gambar yang telah kita masukkan ke dalam aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian selanjutnya kita akan coba seleksi gambar ini. Kita coba crop ya. Tapi yang kita crop disini cuma gambar saya. Dan backgroundnya kita tinggalkan. Oke. Caranya kita menggunakan pen tool. Pertama kita klik dulu ini ya. Klik kanan. Patch selection tool. Kemudian kita klik kanan. Pen tool. Lalu kita pilih ini ya. Patch ya. Oke. Kita coba perbesar. Ini untuk zoomnya ya. Agar kita mudah menseleksinya. Lalu kita tentukan titik-titiknya yang akan kita crop ya. Yang akan kita seleksi. Kita klik titiknya disini. Di ujung-ujung gambarnya ya. Di tepi-tepi gambarnya maksud saya. Oke. Seperti itu. Ini gunanya untuk ini ya. Mengarahkan ke bagian mana yang ingin kita seleksi. Kita klik tahan. Geser-geser saja. Oke. Kita tentukan titiknya. Oke. Kemudian. Kita klik juga titiknya disini. Lalu kita hubungkan ya. Titik yang awal dengan akhir. Oke. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan mencoba. Mengatur ya. Garis ini agar. Tepat. Jadi kita bisa menyeleksinya dengan rapi gitu ya. Caranya dengan klik kanan. Add anchor point tool. Kita klik add anchor point tool. Kemudian kita. Klik disini. Oke. Titiknya sudah dapat. Kemudian kita. Bengkokkan garisnya. Seperti itu ya. Ini juga kita klik disini. Kemudian kita. Bengkokkan. Ini juga kita klik disini. Kemudian kita. Bengkokkan. Sangat mudah ya. Cuman ini kerjanya membutuhkan kesabaran. Ini juga kita bengkokkan. Kita atur ya. Oke. Ini juga kita bengkokkan. Kita atur gambarnya. Oke. Jika kita tersalah. Ini ya. Kan ada kesalahannya. Ada dua titik disini. Bisa kita klik kanan disini. Delete an anchor point. Ini juga bisa kita delete. Oke. Setelahnya kita tentukan titik baru lagi. Lalu kita atur lagi. Disini juga kita bengkokkan ya. Usahakan lebih bagus. Penseleksiannya ini lebih ke dalam dibanding keluar ya. Karena jika berlebih nanti. Akan terbawa backgroundnya. Sehingga akan jelek kelihatannya gitu ya. Oke. Ini pada bagian telinga. Kemungkinan nanti agak. Pada bagian telinga nanti. Biasanya agak susah ya. Kita menseleksinya ya. Oke. Kita coba mulai dari bagian sini. Ini perlu hati-hati ya. Karena jika tidak hati-hati. Nanti telinganya akan. Tidak sempurna ya. Hasil seleksinya. Sehingga tidak bagus hasilnya. Oke. Untuk rambut juga agak susah juga ya. Tidak sempurna ya. Tidak sempurna ya. Terima kasih. 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 Move tool ini ya. Kemudian kita klik kanan di sini. Sebentar. Terima kasih. Kita coba seleksi. Terima kasih. Kita klik tahan. Tahan di sini. Kempernya bisa melebar. Terima kasih. Terima kasih. menggunakan pen tool. kita perbesar. kemudian. kita klik di sini. kita bengkokkan. garisnya ya. ini juga kita bengkokkan. Ini juga kita bengkokkan. Ini juga kita bengkokkan. ini juga kita bengkokkan oke, setelah selesai kita klik make selection disini lalu kita klik ok lalu kita ambil penghapus ya, eraser tool lalu kita hapus disini tujuannya kita menyeleksi dengan pen tool agar seandainya kita hapus ini ini gak kena ya, jadi yang dihapus hanya bagian yang terseleksi oleh pen tool oke, kemudian kita tekan escape kembali lalu kita klik move tool lalu tekan escape ya atau bisa juga menghentikannya di magic mind tool oke, nah selanjutnya anda perhatikan disini masih ada ya, sedikit lagi ya ini belum bersih ya kita bersihkan dengan penghapus kita pilih diameternya yang kecil saja lalu kita coba hapus disini kita perkecil kembali ya masih cukup besar ya oke, akan kita coba hapus bagiannya yang berlebih sedikit ini ya oke jadi seandainya ada kesalahan anda bisa ngunduh dengan dengan menekan ini ya edit stack backward ini ya atau alt ctrl z macam ini seandainya saya salah gitu ya saya tekan alt ctrl z dia akan kembali seperti semula oke, saya akan coba bersihkan kembali ya bersihkan kembali ya oke, sepertinya sudah bagus ya ini juga masih ada lebihnya sedikit namun tidak terlalu masalah ya hanya kecil ya oke, hasilnya sudah bagus ya anda lihat sendiri hasilnya sudah bagus sekarang kita simpan di folder yang kita inginkan file save as pertama kita simpan yang file psd nya dulu ya agar nanti bisa di edit kembali jika kita ingin mengeditnya kembali kita ganti dengan namanya dengan nico edit background oke, kita klik save kemudian kita simpan dengan file gpeg nya gpeg nya ya save as kemudian kita pilih gpeg ataupun png juga bisa ya png juga bisa oke, kita coba simpan dengan jpeg ya kita ganti dengan nico edit background oke, kita klik save lalu quality gambarnya kita pilih file ya yang maksimum ya kualitasnya lalu kita klik ok oke, kita coba lihat hasilnya ini ya sudah bagus ya anda lihat hasilnya sudah bagus jika kita ingin mengganti dengan background lain kita tinggal ambil background lain open misalnya kita pilih background ada sangat banyak background ya misalkan kita ingin mengganti dengan background misalnya kita ganti dengan background ini ya misalnya atau dengan background ini kita tinggal klik move tool disini move tool lalu kita angkat gambar tadi klik kanan ya pilih yang paling atas layer 1 ya kemudian kita angkat ke sini klik tahan saja kemudian pindahkan ke bawah oke kemudian kita klik file save as lalu pilih jpeg ya kita kasih namanya nico2 kemudian directorynya kita simpan di directory yang sama oke kita simpan di foto aku lalu kita simpan dengan mengklik save dengan mengklik save lalu kita klik ok nah maka hasilnya sudah ini ya sudah bagus ya seperti ini anda lihat sendiri hasilnya sudah bagus oke saya rasa itu sudah cukup ya untuk tutorial mengganti background dengan pen tool sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya saya nico manggala terima kasih selamat menikmati Terima kasih.